KABAR TERBARU ALISA SUBARAN Ica kurus, sakit hingga menulis pesan haru, ternyata begini kondisi sebenarnya. Simak selengkapnya berikut ini. KABAR ALISA SUBANDONO SAKIT SUDA TERSEBAR DI MANA-MANA, NAMUN TAK SATU PUN YANG PAHAM SEBENARNYA Ica istri Dude Harlino ini sakit apa. Yang kabarnya dokter sampai angkat bicara, jadi semakin penasaran ada apa dengan istri Dude Harlino. Jangan kemana-mana tetap stay di channel ini agar informasi yang Anda terima benar-benar lengkap. KABAR ALISA SUBANDONO DIPONI SAKIT PARA SAMPAI KURUS BAK TENGKORAK HIDUP Kabar buruk ini datang dari pasangan Alisa Subandono dan Dude Harlino, dimana sang istri diponi sakit parah sampai kurus. Apalagi sang dokter sudah angkat tangan karena istri Dude Harlino diponi sakit parah hingga tubuh Alisa semakin bak tengkorak. Alisa Subandono tulis pesan menyentuh untuk Dude Harlino. Artis sinetron Alisa Subandono sempat menjadi sorotan netizen lantaran perubahan fisiknya yang terlihat semakin kurus. Bahkan netizen menilai kondisi itu membuat wajah istri Dude Harlino ini terlihat menua, tak sesuai dengan usia yang sebenarnya. Kak Ica, kenapa badannya semakin kurus? Ada yang dipikirkan atau tertekan batin karena ada masalah? Inter ya? Sabar ya kak, tulis netizen di kolom komentar Instagram Alisa Subandono. Setelah kondisi fisik menjadi sorotan, perempuan yang akrab di Sapa Ica ini mengunggah foto kebersamaan dengan Dude Harlino. Unggahan Ica rupanya berkaitan dengan perayaan ulang tahun sang suami Dude Harlino ke-42 yang jatuh pada Jumat 2 Desember. Alisa merayakan momen spesial tersebut dengan membagikan potret bersama Dude di media sosial. Dalam unggahannya di Instagram, Ica menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami. Begini isi pesan menyentuh yang ditulis Alisa Subandono. Alisa berujar bahwa Dude adalah sosok suami sekaligus ayah yang selalu berjuang keras demi keluarga. Teruntuk imamku yang tak kena lelah dalam bekerja, berjuang keras untuk keluarga kecilnya, menjaga dengan penuh kebijakan tulis Ica di Instagram. Tidak banyak kata yang dituangkan dalam tulisan yang disampaikan Ica untuk mendoakan sang suami yang pasti menurutnya Dude akan selalu ada dalam setiap doa. Alisa pun berdoa agar sang suami selalu mendapat rezeki yang berlimpah dan dilundungi Tuhan. Tanpa perlu aku berkata banyak, ada satu hal yang pasti. Namamu akan selalu terukir dalam tiap doaku, tulis Ica. Unggaha Ica dan Dude ini langsung menjadi sorotan netizen yang kemudian memberikan tanggapan dengan beragam komentar di kolom. Tidak sedikit yang kemudian mendoakan agar rumah tangga Ica dan Dude langgang sampai maut memisahkan. Amin, Masya Allah. Indahnya untayan mutiara kata, semoga bahagia selalu. Takkan terpisahkan amin, tulis seorang netizen. Sekian dari video ini.